Intro Halo guys, Assalamualaikum Kembali lagi dengan saya, Paperlin Kali ini saya akan memberikan tutorial Membuat ilustrasi kartun simple Dengan menggunakan aplikasi Ibis PaintX Dan ini bisa banget untuk bagi yang pemula Dalam menggunakan aplikasi Ibis PaintX Yang kurang pinter dalam hal menggambar pun Bisa juga membuat ilustrasi ini Karena caranya mudah banget Makanya nonton terus sampai habis ya Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe Untuk mendukung channel ini Oke, langsung aja klik galeri saya Klik tambah yang ada di bawah Lalu pilih ukuran kanvasnya, terserah kalian Disini saya pilih kanvas yang paling atas Yang bisa diatur ukuran dan kualitasnya Terus klik layar Setelah itu klik gambar kamera Untuk mengambil foto di galeri Jika sudah, atur ukuran fotonya Lalu klik centang hijau yang ada di bawah Setelah itu, jika muncul seperti ini Tinggal klik batal saja Setelah posisi layar fotonya menjadi layar 1 Terus kurangi opositas fotonya menjadi 50% saja Oke, tahap pertama dalam menggambar Kita membuat outline-nya dulu Dalam membuat outline di layar 2 Disini saya menggunakan kuas yang namanya Deep Pen Kasar Dan aktifkan paksapudarnya Oke, langsung aja buat outline-nya Terima kasih telah menonton! 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 Selesai bot outline-nya, tahap selanjutnya yaitu mewarnai. Tambahkan lagi layarnya di atas layar 1 dan naikkan opositas fotonya di layar 1 tadi, terus warnainya di layar 2. Untuk mengambil warnanya, tekan bagian mana yang ingin diwarnain dulu. Jika kurang pas warnanya, atur saja warna sesuai keinginan. Jika sudah, matikan gambar mata yang ada pada layar 1. Supaya lebih mudah dalam mewarnainya. Oke, warnain bagian outline yang terputus saja ya. Jika sudah, ganti pen-nya menjadi ember cet. Langsung tekan saja bagian yang mau diwarnain tadi. Oke, lanjut warnai bajunya. Aktifkan dulu gambar mata yang ada di layar 1 untuk mengambil warnanya dengan tekan lama di bagian bajunya. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Di sini saya membuat garis bawah untuk pembatasnya dengan menggunakan roll yang ada di atas supaya garisnya lurus. Oh iya, jangan lupa matikan paksa pudarnya tadi. Oke, kita lanjut warnai bajunya tadi. Jangan lupa lakukan seperti yang tadi untuk mewarnai bagian yang lainnya ya. Begitu juga mewarnai bagian rambutnya. Lakukan hal yang sama ya. Oh iya, jangan lupa hapus bagian bawah ini ya. Oke, lanjut warnai ponenya. Di sini saya menggunakan pensil grafit. Dan tambahkan lagi layarnya di atas layar 2. Jangan lupa aktifkan layer 1 dan matikan layar 2-nya. Supaya lebih mudah mewarnai-nya. Atur ukuran kuasnya jika sudah warnai ponenya seperti ini. Oh iya, jangan lupa paksa pudarnya diaktifkan dan panjang awalnya buat 0% aja. Di sini saya warnai ponenya seperti ini. Jika sudah, matikan layar 1-nya. Dan aktifkan lagi layar 2-nya yang tadi. Oke, selanjutnya rapikan saja bagian ponenya. Jika sudah selesai mewarnai, tahap selanjutnya, yaitu membuat background-nya. Di sini saya menggunakan kuas field tip pen kasar. Karena ukurannya bisa menjadi lebih besar. Tambahkan layar lagi di atas layar 1. Dan pilih warna sesuai keinginan saja ya. Oke, lanjut warnai background-nya. Di sini saya memberikan bintang-bintang kecil pada background-nya. Supaya lebih cantik aja. Dan ini tahap terakhirnya. Masukkan teks pada gambar tersebut. Terserah mau teks apa saja yang kalian inginkan ya. Di sini saya mengambil kutipan dari drama Penthouse. Drama yang trending di bulan ini. Oh iya, untuk mengubah gaya hurufnya. Kalian tinggal klik bagian font-nya ya. Nah, di sini banyak tampilan font-nya yang sudah saya download ya. Tinggal pilih aja font yang sesuai dengan fotonya. Dan jangan lupa buat nama kalian di gambarnya ya. Oke, selesai. Jangan lupa disimpan ya. Dan ini hasilnya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.